Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah rahimahkumullah Jumpa lagi di channel kami yaitu channelnya kisah sahabat rasulullah Salallahu alaihi wassalam Ummu Umaroh radiyallahu anha atau nasibah binti Ka'ab Ummu Umaroh radiyallahu anha atau nama aslinya adalah nasibah binti Ka'ab Atau riwayat lain menyebutnya sebagai nusaibah binti Ka'ab Beliau adalah salah satu dari dua wanita ansor yang mengikuti Baitul Akhobah kedua Satunya yang lagi adalah Ummu Mani atau nama aslinya Asma binti Amr Dengan demikian ia merupakan orang ansor yang mula-mula memeluk Islam Yakni ketika Nabi salallahu alaihi wassalam belum hijrah ke Madinah Walaupun wanita Ummu Umaroh banyak terlibat dalam beberapa pertempuran Membela panji-panji Islam Di antaranya adalah Perang Uhud, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khaybar, Umratul Qadda, Perang Hunain, dan Perang Yamamah Pada Perang Uhud ketika itu usianya 43 tahun Ia berjihad bersama suami dan dua anaknya Ia berdiri tidak jauh dari kedudukan Nabi salallahu alaihi wassalam Ketika keadaan berbalik dari kemenangan menjadi kekalahan Seorang kafir bernama Ibnu Kami'ah dan beberapa kawannya Menyerang dan mendekati posisi Nabi salallahu alaihi wassalam Sambil berteriak Dimanakah Muhammad? Dimanakah Muhammad? Ummu Umaroh berfikir cepat Jika mereka sampai melukai Atau membunuh Nabi salallahu alaihi wassalam Maka tidak ada kebaikan bagi dirinya Bersama Mus'ab bin Umar Dan beberapa orang sahabat Ia menghadang serangan orang-orang kafir Secara khusus Ia menyerang Ibnu Kami'ah Dan melukai bahunya Dan terus menyerangnya Tetapi akhirnya ia bisa melepaskan diri Dari serangan umur temarah Dan lari melamatkan diri Ia mendapatkan dua belas luka di tubuhnya Ketika menjadi pagar betis bersama Beberapa sahabat bagi keselamatan Nabi salallahu alaihi wassalam Dan luka terparah pada tangannya Yang terus mengeluarkan darah Hingga setahun lebih lamanya Sehingga ia tidak bisa ikut perang Hamra'ul Asad Sepulang perang Hamra'ul Asad ini Nabi salallahu alaihi wassalam Langsung menanyakan keadaan Dan beliau sangat gembira Dan beliau sangat gembira ketika memperoleh kabar Bahwa lukanya telah mulai membaik Dalam perang buhut itu juga Umum Umar'ul Asad sempat diserang oleh orang kafir yang berkuda Padahal ini hanya berjalan kaki Ia bertahan dengan perisai Sampai akhirnya Sampai akhirnya Merhasil merebut pedang orang kafir itu Dan menyambut kaki kudanya Hingga ia terjatuh Nabi salallahu alaihi wassalam Melihat keadaan itu Dan berseru kepada anaknya Agar membantu umum Umar'ul Asad Salah satu anaknya Abdullah bin Zahir Terluka pada tangannya Dan darah terus memucur Dari tangannya Nabi salallahu alaihi wassalam Menyarankan agar luka tersebut Dibalut dengan sormat Datanglah umum Umar'ul Yang segera membalut luka anaknya tersebut Setelah luka itu terbalut Ia berkata kepada Abdullah Pergi sana Bertempurlah Bertempurlah lagi anakku Melawan orang-orang kafir itu Abdullah meranjak menuruti perintah ibunya Dan menerjunkan diri Dalam pertempuran lain Nabi salallahu alaihi wassalam Begitu kagum dengan pemandangan ini Dan bersabda Umum Umar'ul Engkau begitu bersemangat Adakah orang lain Yang memiliki semangat sepertimu? Nabi salallahu alaihi wassalam Mendoakan dan memuji Keberanian umum Umar'ul Dan keluarganya tersebut Beberapa saat kemudian Beberapa saat kemudian Ada seorang kafir Yang lewat Tak jauh dari tempatnya Nabi salallahu alaihi wassalam berseru Hai umum Umar'ul Itulah orang yang melukai anakmu tadi Mendengar seruan ini Umum Umar'ul Segera melompat Menyerang orang kafir tersebut Hingga melukai pahanya Dan ia terjatuh dari tunggangannya Dan lari Tunggang langgang Melihat keadaan ini Nabi salallahu alaihi wassalam berkata Luka anakmu sudah terbalas Sekali lagi Nabi salallahu alaihi wassalam Memuji dan mendoakannya Dan setelah itu Umum Umar'ul berkata Ya Rasulullah Berdo'alah agar Allah menjadikan saya Sahabat engkau di surga Nabi salallahu alaihi wassalam Memenuhi permintaan Umum Umar'ul ini Dan ini menjadikannya lega Dan tak pernah lagi khawatir Dengan kesulitan hidup Yang akan menimpanya Dalam perang Yamamah Perang melawan pemberontakan Nabi palsu Musailama al-Qazab Ia berjuang hebat Hingga mendapatkan Sebelas luka di tubuhnya Dan salah satu tangannya terpotong Usianya yang saat itu Mencapai 52 tahun Ternyata tidak menyurutkan semangatnya Untuk terus berjihad di jalan Allah Begitulah kisah Umum Umar'u Radiyallahu anha Semoga kita bisa Mengambil ibroh dari kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!